Ipo Karawaci meraih marketing sales sebesar 2,28 triliun rupiah sepanjang Januari hingga September 2020. Capaian ini melonjak 100% dibanding periode yang sama tahun 2019. Pada kuarta 3 tahun 2020, LPKR meraih pertumbuhan penjualan 304% dari 303 miliar rupiah pada kuarta 3 tahun 2019 menjadi 1,2 triliun rupiah pada kuarta 3 tahun 2020. CEO Ipo Karawaci John Riyadi mengatakan pandemi tidak menghalangi perusahaan mencatatkan kinerja positif. Proyek perumahan terjangkau yang jadi penopang dengan kontribusi 51%. Kinerja positif itu didukung capaian anak usaha. Sementara itu permintaan segmen perumahan terjangkau diprediksi tetap kuat didukung penggunaan KPR yang tinggi. LPKR optimistis mampu melampaui target penjualan tahun 2020 pada kuartal 4 kinerja Lipo Karawaci akan ditopang sejumlah proyek. Di antaranya peluncuran kawasan komersial baru Lipo Village serta penyelesaian terjadwal proyek yang ada. Terima kasih telah menonton!